Intro Pemerintah Kota Makassar telah melakukan pelantikan pejabat Eslon 2 dan 3 pada selasa 24 Januari 2023 kemarin. Dari hasil mutasi itu menyisakan 4 jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang lowong. Antara lain Kepala Dinas Sosial atau Dinsos, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, dan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP. Untuk sementara jabatan lowong tersebut diisi oleh pelaksana tugas atau PLT, Wali Kota Makassar Mohamad Ramdan Pomanto mengatakan, jabatan lowong otomatis akan diisi oleh sekretaris dinas. Mereka adalah Armin Paira sebagai PLT Kadinsos, Ferdi sebagai PLT Kepala DLH, Ismawati Nur sebagai PLT Diskom Info, sementara Satpol PP tetap dijabat oleh Ikhsan. Beberapa sekretaris dengan kabar, sementara, sementara. Kalau kita lihat baik, evaluasi baik, ini kan ada 4 lagi kosong lagi. Begitu kan buku tari-tari ini. Karena ada juga Irban, beberapa kosong, semua kan buku tari-tari. Rencana Wali Kota Makassar akan mengisi jabatan tersebut dengan pejabat definitif. Lelang jabatan direncanakan berlangsung pada Februari mendatang. Ia mengaku masih akan melakukan perombakan pejabat dalam waktu dekat, khususnya untuk jabatan kepala bidang. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.